Hai iya Hai hehehe 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 cuman akan oh cuman ih burung langka ya burung ini legendaris ini legendaris hehehe oh masa indukannya aja langka pagaan hehehe 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 oke untuk yang ocean sudah selesai nih ya mas kanto ya udah luar biasa stok ini ya ini ini banyak kita tinggal ke sesinya taruh bengkok ya iya yang ada di kiosk ini oke masa kita tutup dulu di sesi ini ya mudah-mudahan stoknya terus berlimpah ya untuk ocean ya jangan miss skip lanjut aja langsung ke fase 2 oke siap terima kasih mas kanto langsung guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan hari ini diberikan keberkahan riskinya disehatkan badannya dan dilancarkan semua segala urusannya ya pastinya itu ya yang pasti hari ini teman-teman balik lagi di kico plus kita akan memberikan kabar kabar pasar ya kabar pasar yang ada di pasar bungka-bungka kita kita review kiosknya mas yanto ya kita patokannya ada di parkiran motor belakang yang ada truk sampahnya disini dan pastinya patokannya ada di Tunas Jaya seberang Tunas Jaya atau Nansi Marcus dan disini ada Mark Merjaya PS dan kita masuk disini nih teman-teman masuk disini nih kiosknya mas yanto ya ini lebih banyak banget yang melihat yang memantau yang mau belanja pastinya oke langsung aja kita review dan langsung ketemu mas yanto aja terima kasih kiosknya mas yanto ya kiosknya mas yanto ya kiosknya mas yanto hari ini kita di pas yang ini kita akan bahas tentang paru bengkok yang ada disini oke oke sebanyak apa sih om hahaha kita akan pulih satu-satu nih om ya boleh boleh mulai dari mana dulu ini om mau yang kecil-kecil aja dulu parkit yang lokal nah parkit lokal ini burung yang gak ada masanya nih gak ada masa abisnya nih ya iya dari zaman bahagia sampai sekarang nih soalnya siapa yang gak kenal parkit? sung nah pasti gak bisa ngerti tapi harganya masih stabil om dari dulu tetep kayak gitu itu nih ya pokoknya burung parkit ini luar biasa ya kolektornya makin banyak tapi burungnya tetap stabil tidak ngikutin harga pasar ya kan tapi ya luar biasa nih burung yang paling bertahan dari tahun 90-an sampai sekarang pokoknya gak manang harga dia bodoh amat kalau buat terakhir ini ini masuk yang mana om warna cerah warna cerah kena berapa om kalau parti sekarang ini? kepasang 100 ribu kepasang 100 ribu kepasang 100 ribu pilihannya boleh mana aja ya? boleh kalau yang ini yang mata merahnya? oke yang ini boleh 100 ribu pilihannya bebas pilih pasangannya ini pasang ya bukan satuan ya? kalau satuan 50 ribu satuan 50 ribu nah ini sama yang harga sama ini yang warna-warna birunya ya lebih banyak birunya nih karena kalau untuk burung market ini lebih cenderung ke eksotisik atau ke warnanya yang dicari ya biasa kalau suara mah sama tapi sekarang banyak dipakai juga buat maskeran nih temen-temen dan ini untuk yang spesial warna-warna mata merah mata merah dan albino cerah dan unik juga ini ada lutino dan mata merah ya albino lutino itu ya burung-burung yang sekarang ini lagi populer juga nih ya keunikannya sih yang dicari kalau yang lutino ini kena berapa om? itu 120 ribu sepasang untuk paru bengkok yang warna ini ya parkir si burung tanpa ada masa waktunya ini ya oke langsung temen-temen digercep buat kolektor anaknya nih senang banget ya kan warna-warna asiknya nih nah kalau buat apiari ini nggak juga ada om? nah buat apiari ini temen-temen buat kolektor nih ini ada mandar biru mandar birunya juga nih burung tapi ini lagi populer juga nih ya buat burung-burung di kolam-kolam apiari nih tunggu di kolam-kolam apiari kena berapa? sepasang 300 ribu om? sepasang 300 ribu ini banyak yang nyari sekarang ya karena banyak temen-temen itu yang sekarang berminat membuka PR ini nih cocok mobilistik juga ada nih gagak Sulawesi nanti Tom ini gagak Sulawesi om? pusat warnanya belang-belang gini ya jarang-jarang ya ini burung langkah juga si Om ya langkah di pasaran gagak yang biasa kan warna hitam wadah putihnya wadah putihnya ini kena berapa? sepasang 1.300.000 1.300.000 ini yang sebelah tanan tuh jantan yang sebelah kanan jantan nih kolektor ini sebelah kanan jantan sebelah yang ini sendiri betinanya nih burung muda amantur amantur sama dia gak begitu galak ya tuh jinnak-jinnak banget ya perawatan perawatan biasanya kan kalau galak gak itu agak gila ini kalem banget oke oke kita masuk ke sesi burung yang lagi pop udah populer di tahun 2000-an ya ini populer paling populer di tahun 2000-an ini yang dulunya dapet motor ah iya hahaha dulu itu yang warna biru ini ya kan namanya apa om kuning ini ini biola pb biola pb itu dulu bisa dapet motor ya om sekarang ya aduh alhamdulillah ya tapi ya tetep kan harganya masih stabil lagi di angka ya bersaing sama parkit lah ya hahaha oke mulai kita dari atas lu om ya untuk lopet yang warna ini om warna-warna asik nih kalau yang biola cool eh 170 170 ribuan aja kalau yang biola pb itu 150 150 ribu jadi tetap warna mempengaruhi harga ya disini kalau untuk lopet ya kalau yang belakang itu hijau apa itu pb kremino pb kremino pb kremino kena berapa pb kremino 130 30 yang birunya biru itu biola blue 150 150 dulu 75 juta ya om ya iya makanya dulu dapet motor sekarang dapet rokok dulu dapet toko dulu dapet motor sekarang dapet rokok oke bener-bener dan ini warna sama ya biola pb harga sama ya 180 ini ada ini ada pb ewing pb ewing pb aqua sama om harga yang 130 130an aja kalau yang biasa ini biasa joshan sama pastel ya pastel biru pastel biru harga sama ya beda om kalau yang paru merah 175 kalau yang paru putih kayak pastel biru itu 85 ini ada 10.000 ya dari pastel apa dari joshan pastelnya cuma 75 85 ya kalau ini biola green ini biola green ya dulu si pedes-pedes maha menyakitkan kantong ini dulu juga sama ini ya nah kalau biola green kenapa biola green 100 ribuan aja ya ada tapi ada yang gede juga ya sama-sama ya ini warna-warna ini sama 100 ada yang violet ada yang ada batman 100 ribuan 100 ribuan semua nah kita masuk ke baru yang non-clap nah ini sekarang yang lebih mahal dibandingin iya bener lebih mahal dibandingin yang yang clap ya yang non-clap ya lebih mahal dibandingin yang clap nih untuknya lopet nih kalau yang lontot kena berapa kalau yang warna itu 170 170 ribuan ini biasanya komunitasnya masih kuat ya kalau untuk non-clap ya dan dia untuk lomba-lomba beauty konteks masih mengandalkan burung-burung non-clap biasanya dari aturangan sama ini kalau yang ini yang albinonya ini dan unik juga ini non-clap non-clap bisa warna albino ini pencetak warna-warna yang lain ini ya ini dasarnya oke non-clap warna albino kena berapa nih dua setengah dua setengah dua setengah dua setengah teman-teman buat kolektor nih ayo mulai banyak nih hehehe ciptain warna-warna bagus nih nih warna dasarnya udah ada hehehe nah kita lagi di yang palek australis paket besar nih palek australis nah kalau palek australis kena berapa om ini warna cerah ya ini ada yang lupino mata merah kalau lupino mata merah yang tengah ya ini ada sepasang ini dua pasang berarti ya yang lupakan yang lupino mata merah polos yang ini cerah warna pit pit ya pasang juga kena berapa om kalau yang pit itu sepasangnya 800 om yang pit sepasang 800 om kalau yang lupino mata merah sepasang 960 yang lupino mata merah sepasang 950 ribu ini buat biar tenak ya buat tenak ya ada lagi yang warna biasa-biasa om dan ini warna grey om warna standaran untuk palek australia ya iya ada yang warna mutiara ada yang warna gelap kalau untuk kayak ini berapa om kalau yang warna gelap itu sepasang 600 om sepasang 600 om kalau yang untuk yang ini ya yang gelap itu yang itu yang itu oh yang itu ya oh iya itu yang grey ya yang grey oke sandar kalau ini sepasang 700 om ini pasang 700 om ada warna cerahnya sedikit ya ini dua pasang berat ya ini dua pasang oke ini warna ini albinom albinonya ini warna yang agak bed lama halnya juga nih ini kalau untuk albino kena berapa om albino sepasang 18 18 18 ada harga ada kualitas ada kelangkaan ada harga juga nih jadi ini yang wetes 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 ya wetes ini agama lagi berarti nih lebih murah dari adura lebih 700 ribu satu ekornya tapi lebih cantikan yang wetes ya ada motifnya ada motifnya ya oke tapi tergantung dari kok kolektor ya biasanya ada yang suka yang warna oke nah ini untuk yang indukan om indukan indukan palok ya kalau ini ada yang udah beranak satu kali akhir dua kali ini udah jaminan pernah beranak ya kalau ini harus terpasang harus terpasang karena udah susah juga untuk menjodohkannya agak susah nih ini sepasang kena berapa kalau yang ini yang mata merah sama warna cerah sepasangnya 900 900 tapi worth it ya 900 udah pasangan tinggal di jodohin di sini nggak lama segemang biak nih tinggal dikasih kandang kotak aja nih kalau yang itu 8,5 kalau yang ini 8,5 tuh ini warna-warna standar ya 8,5 grey dark grey sama ini 8,5 oke yang anakan juga banyak om nih yang anakan teman-teman 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 yang cukup reply ini ada Australia yang masih lolo yang biasa dikondisiin untuk reply untuk dilatih skill ya ini masing-masing warna kena berapa aja nih om kalau yang ini 400 ribuan yang mana om nih kalau yang ini sama kotaknya sama 400 ribuan karena lebih kecil ya warnanya beda warnanya beda oh ini mata hitam ini masih lolo harganya 400 ribuan aja dan ini yang lupinoan warna-warna mata merah kena berapa om kalau lupino lupinoan 4,5 cuman beda gocap aja teman-teman tapi tergantung sesuai selera ya kalau yang whiteface ini 600 ribu lebih mahal lagi whiteface nih lebih asik nih warnanya whiteface 600 ribu ini namanya warna cinamon cinamon warnanya paling lengkap biasanya udah susah oke udah pengen keluar kalau nyari lagpet juga ada lelohan 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 biola yang lelohan bersih ya jenis biola lelohan 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 100 ribu ya enak bantuan jenak ini buat latih skill temen-temen murah-murah ini ya pastinya burung-burung skill itu bukan kami lihat dari harganya ya tapi melatihnya ini biola ewing ewing blue wii warnanya asyik banget ya wuuhsake banget warnanya kalau ini siapa yoi 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 warnanya juga berapa nih sama-sama kalau yang sayur 100 kalau yang warna-warna mutasihan itu berapa oke beda nya cuman yang warna 100.000 yang warna-warna standar biasa kemanin ah warna masih 150 warna standar cuman 100.000 aja Oke apalagi yang baru beko keren yang terus betet betet nah disini ada betet jawa ini betet jawa anak-anak atau dewasa itu ada yang usah dan dewasa tapi tuh bahan liar om bahan liar ya muda-hutan lah ya kalau kita segera ya kalau anak-anak liar mudah dia belum keluar merahnya di jadanya Oh iya betul kalau yang dewasa berapa om dewasa 500.000 500.000an satu ekornya ya kalau ngambil sepatang sembilan setengah pasang lebih murah lagi setengah dan kalau yang ini Om itu yang muda lima setengah yang muda rumah setengahan yui kemungkinan bisa lebih gampang jinaknya kalau yang muda ya dibanding dewasa oke ada yang lebih muda lagi Om nah kalau ini yang dari lolohan Oh ini ada nih dari lolohan udah punya skill ya tetap punya mainan juga ini lolong zaman diri kalau nih anti gigit Om yang beranti gigit ya oke ini anti gigit sudah betetnya Wih ya ini sebenarnya buruk paru-baru yang penting gagal mau gigit karena temen Om paru-baru itu kalau gigitnya sakit Om temen gocel hahaha ya tembuk bener-bener oke ini yang anti gigit untuk yang buat kolektor isian bocah-bocah juga aman kalau kayak gini banget banget dan nanti jangan lupas ada nggak dilatih skill nih ya buat cuman dilatih jinak aja tuh buat mainan-mainan tuh ada bondingnya udah dapet banget ya oke berapa nih kalau begini ini satu juta lima puluh ribu satu juta lima puluh ribu tapi udah jinak nih dibandingin yang gira-gira tangan bocel-bocel ya oke oke bedanya mendikit banget ya oke malangin yang mau yang nah Nuri kita mulai dari ini Oke nah mirip lori ini lori-lori yang bodi jumbo red lori-lori bodi jumbo ini rawatan juga ya Oh kan cuma jinak total jinak aman nah ini banyak nyari nih ini adalah web-red lori-red lori Om ya oru bengkok dari Ogado kita membuktikan burung itu dia galak apangkai tinggal tangan aja saatnya sih ya kalau tangannya dibuat nih bahaya buat anak kecil tapi kalau kayak gini udah aman jadi bocah pun yang merawatnya enak kan nanduk let lori kayak gini om udah rawatan berapa nih 1.750.0001.750.000 tapi kalau jinak banget udah enak ya jadi bisa ditangkeringin ditangkeringan itu juga apanya nyalain aja randengnya gini sambungin kalau tangkering Oh iya tuh yang penting ini ya kalau burung-burung ini karena dia printer dia bisa mengenali udah nanti jinak ini tuh bisa diajak main 1.750.000 langsung buat anaknya temen-temen buat main-main di rumah tuh kalau mau nyari yang pasangan ada om pasangan juga ada ambil ini pasangan buat pernak ya om ya ternak bisa buat jinakan udah dipasang rantai kalau mau buat anak tinggal ngepotin rantainya aja Oh iya nih pasangan kan tapi masih dirantai tapi kalau 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 ternakan gini kena berapa om eh buat pasangan ini sepasang tiga juta om tiga juta ya red lori tapi kondisi jinak juga aku ngasih jinak tapi enggak seginap ini tadi Oh ini masih gigit-git naik aja kalau ditangkeringin udah aman iya betul gigit-git-git tapi yang ini kalau buat ternakin enak kan udah pasangan gini ya buat temen-temen yang pengen apa nama orientasinya cernak ya langsung aja beli pasangnya gini dibandingin pasangin lagi susah banget nih kalau gini Oke apalagi yang Nuri Ternate nah gila juga dong ini Adaru Nuri Ternate Nuri Ambon atau Nuri Ambon ini paling berisik disini temen-temen nih Oh siapa yang itu sepasang om pasang ya ya ini sepasang Oh sebelah kiri itu jantan sebelah kiri jantan bodinya gigi gede ya dan ini bisa dibilang yang paling berisik disini penguasa sini pojok sini suaranya tuh udah dancing-dancing udah mau ternakin Tuhan dibilangin menurut Ternate kenapa kena berapa sepasang kalau ngambil satuan 2 juta setengah om satuan 2 juta setengah om ngambil sepasang 4.800.000 6.000 pasang 4.800.000 menurut Ternate nya sih dibalas mobil hahaha di sesi paru beko ada yang kita panggupas ini ya burung beo-beo mana nih om itu yang mentawai mentawai ini yang sudah perawatan dewasa ya om ya dewasa dan ini udah udah punya skill ngomong ngomongnya masuk dengerin aja sendiri ya tuh heo 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 wii woi woi di banget temen temen ya kalau mentahnya bodi jumbo di jumbo banget nih contoh yang anak-anak-anak terjadinya kegini Oh iya bener-bener Oh iya bener-bener semangat nanya kecil aja ini ya kalau panjang guduh nih ada burung kayak gini nih burung termasuk burung paling pintar juga ya karena dia bisa meniru suara keluarga jalan-jalan bisa meniru suara dan juga bisa diajak ngogol juga gini-gini dan punya hoki juga luar biasa nih Oke kalau kayak gini-gini kena berapa murah Om 3 juta setengah juta setengah pulsa tinggal bawah kalau mau burungnya aja dipotong 150 tapi kalau mau mau tapi tetap aja lu temen-temen bawa keluar pakai kandang juga beli lanjutnya aja ya kadang-kadang ada yang ngomong-kadang punya kandang di rumah lah lebih burungnya doang boleh tetap aja kalau mau dibawa sekadang di rumah kan tetap masukkan kalau ngerusak tinggulunya ya nah ini temen-temen yang sudah punya skill ngomong udah rawatan dari lolohan daik ini dari lolohan dari kecil ya udah dewasan udah pinter ngomong udah jinak nih cuman bisa juta lima juta lima ratus tiga juta lima ratus pulsa ini beo mentawai kalau jenis kelamin kita nggak ketahannya kalau beo itu prediksi prediksi om kalau mufakomnya masih aku DNA betul Oke Oke Om ini pemimpas untuk yang seri ini nih ini burung yang perawatan dan ini terima kasih Om Yanto Oke nah Om Yanto untuk eh transaksi di sini gimana nggak boleh sampai bisa COD Om luar cewda atau peluang lo haper dulu ah pilih barangnya video call kita kirim hari hari itu juga Oke jadi video politik memastikan burung kita korelan videonya kan beda-beda Om jadi kalau video kau bisa langsung mau pilih yang ini mau kalau di luar kota kan nggak bisa mantap sendiri jadi kalau diokok ya oke nah kalau untuk luar kota harus diokok tapi kalau untuk COD gambar dari COD bisa ya udah bisa bayar di tempat Om yang penting itu ongkirnya bayar nangin pembeli Oke ini kalau untuk cepet tambah sendiri gimana mau bisa Om diutamakan di bawah kiosk jadi kita bisa lihat turunnya bisa masuk masuk nambahnya berapa akan bisa dikira betul Oke nah biasanya kalau kiosk buka jam berapa dan jam berapa nih Om kalau hari biasa buka jam 6 sampai jam 5 sore Om cuma kalau Sabtu minggu buka jam 6 pagi sampai jam 6 atau jam 6 sore Oh kalau kiosk temen belanja ada bisa enggak sih harga grosir atau nggak bisa tinggal beri awal aja untuk kiosk ya harga spesial juga ada ya jadi buat teman-teman kiosk yang pengen belanja disini pengen buat stok bolaknya halo halo ya karena harganya dikasih spesial siap terima kasih mas antar sama-sama kukis terus buat kiosk yang ternyanyain dan selalu sehat dan stoknya selalu melimpa dan tetap penjualan juga melimpa juga amin selalu amanah amin itu yang dipunya ya selalu amanah oke terima kasih masyanto sampai ketemu lagi di liputan berikutnya semoga kita juga makin banyak aktifnya amin masyarakat makasih doanya kalau minggu lagi kita mampir kembali siap terima kasih makasih masyarakat dong jangan kapok ya